Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung mengamankan seorang warga yang membawa narkoba di Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Ridho Pratama, 23 tahun warga Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling ini langsung digelandang ke kantor polisi. Saat itu, tim Gugus Tugas tengah melakukan patroli himbawan protokol kesehatan di pasar tradisional di kawasan Teluk Betung. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Ridho karena tidak memakai masker. Saat diperiksa, menemukan sabu seberat 2,5 gram di dalam dompet. Pemuda ini mengaku mendapat barang haram dari seorang rekannya berinisial IN. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan ke pemesan. Barang bukti narkoba, puluhan plastik klip, dan alat hisap sabu, serta uang tunai 1,6 juta rupiah langsung disita petugas. Selalu di gudang lelang, ditemukan masyarakat yang sedang diimbau, tapi dia naik motor berhenti, langsung balik kanan. Motornya mati, akhirnya dikejar dengan dari TNI, dari Polri, dari anggota, ngejar, akhirnya ketangkap, dan kedapatan membawa sabu. Untuk kepentingan penyelidikan, pria ini diserahkan Kesatuan Narkoba Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Angga Pratama, Sabure TV melaporkan.